Oke nice Halo semuanya selamat datang kembali di channel Aror Crypto Gaming Channel yang membahas tentang game-game play to earn Apa kabar kalian semua semoga kalian tetap cuan dari game-game play to earn ya Di market yang sedang turun ini semoga kalian tetap cuannya dari game-game baru Dan sekarang saya akan coba untuk membahas sebuah game baru yang bernama play Z Jadi play Z ini banyak banget game-game ini ya game gabutnya Jadi buat kalian yang males buat main game yang terlalu ribet Kalian bisa coba untuk mainkan game play Z ini Tapi sayangnya untuk tokennya masih belum launching Tapi kalian sudah bisa mulai untuk menabung atau mengumpulkan token dari play Z ini ya Oke kita langsung bahas aja Nah disini saya sudah berada di website resmi dari play Z Jadi kita akan coba lihat apa saja keunggulan dari play Z ini Oke disini untuk play Z sudah bisa kalian mainkan di Android dan juga iPhone ya Untuk yang Android kita coba lihat Kalian juga bisa langsung klik link yang ada di deskripsi aja ya Untuk mulai mendownload Nah ini dia untuk yang ada di Android play Z games and rewards Dan sudah di download lebih dari 10 ribu orang ya Untuk gambarannya kalian juga bisa lihat disini banyak banget game-game gabutnya ya Jadi game-game ringan Oke jadi ini dia untuk yang ada di play store ya Untuk di app store kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi juga Oke kita bahas play Z jadi disini masuki play Z metaverse menangkan pertempuran player versus player Lalu kalian juga bisa mengumpulkan NFT dan juga kalian bisa berinteraksi dengan pemain lain Kalian bisa mendapatkan hadiah dan juga bisa menghasilkan pendapatan untuk diri kalian sendiri Oke kita coba lihat disini ada berita-berita lainnya dari play Z Nah dan disini play Z juga sudah bekerja sama dengan KuCoin ya Dari berita-berita disini Oke bagus banget Lalu disini engine menyambut play Z ke dalam komunitas gamenya Oke Lalu selanjutnya ada di Zepverse Jadi Zepverse ini adalah ekosistem kuat yang dibangun Dan didukung oleh solusi dan infrastruktur yang terbukti Jadi pengguna akan memiliki beragam game internal dan partner Jadi bisa dimainkan oleh seribuan orang di seluruh dunia Dengan ekonomi yang benar-benar free to play Bermain game, mendapatkan hadiah, dan bertukar aset Jadi itu dia untuk play Z itu sendiri free to play ya Jadi kalian sudah bisa mulai untuk menabung mengumpulkan token play Z di dalam gamenya Lalu selanjutnya oke disini sudah dijelaskan juga Gratis untuk bermain Lalu bermain untuk mendapatkan Jadi kalian bisa masuk ke Zepverse dan bergabung dengan revolusi meta play to earn Lalu juga ada kepemilikan sejati Jadi setiap aset digital yang anda dapatkan di Zepverse Baik itu Z hero edisi terbatas atau item eksklusif adalah milik anda Jadi ada NFT-nya juga ya di dalam gamenya Lalu selanjutnya kalian juga bisa menjual belikan NFT kalian sendiri Nantinya di marketplace dari play Zep Lalu juga nantinya akan ada turnamen untuk semua orang di game play Zep Oke selanjutnya disini ada Z arena Jadi Z arena ini adalah permainan multi pemain Yang memfasilitasi kompetisi dalam game Baik dalam turnamen gabungan besar Dengan ribuan pemain dan game head to head Jadi Z arena ini nantinya seperti kumpulan para pemain dari ribuan orang Untuk melakukan turnamen ataupun player to player ya Oke lalu ada NFT dan marketplace Jadi kalian juga bisa membeli NFT dan juga bisa menjual belikannya di marketplace dari play Zep Lalu nantinya juga akan hadir wallet dari play Zep sendiri Yaitu Zepay wallet ya Jadi dompet Zepay Oke selanjutnya ke bagian token Untuk nama tokennya sendiri adalah token play Zep Untuk jaringannya menggunakan jaringan polygon Jadi token play Zep ini adalah token utamanya ya Lalu disini kalian bisa menghasilkan Lalu bisa ditukar dan bisa digunakan untuk mengikuti turnamen ya Jadi tokennya bisa digunakan untuk mengikuti turnamen Lalu kalian juga bisa mengumpulkan NFT edisi terbatas Lalu juga bisa berpartisipasi dalam permainan laut trade Dan banyak lagi kegunaan dari token play Zep ini Jadi kalian bisa menghasilkan token play Zep lebih banyak dan juga lebih banyak cara ya Lalu selanjutnya bagian tokenomy Disini untuk nama tokennya adalah play Zep Simbolnya adalah PZP Lalu untuk total supply ini ada 150 juta token PZP Jaringan polygon Disini untuk game insentifnya 22% ya Private sellnya nanti akan ada 13% Selanjutnya untuk roadmapnya Dan kita berada di kuartal 3, kuartal 4, 2022 Jadi nanti akan hadir juga versi webnya Bisa kalian mainkan lewat web Lalu nantinya untuk acara pembuatan token nih Pembuatan token di tahun ini ya Di 2022 berarti tunggu saja Lalu juga nantinya ada penjualan NFT Lalu peluncuran Apa lagi nih Permainan langsung jempol Jadi banyak lagi game-game yang akan diluncurkan Dan juga untuk ke depannya nanti akan ada penarikan Ataupun transfer ya Jadi kalian bisa menarik atau withdraw Dan juga mengirim di tahun ini ya Nantinya jadi kalian tunggu saja untuk update-an Selanjutnya dari game play Zep ini Untuk perilisan tokennya di tahun ini Bagus Untuk timnya ini dia Lalu untuk contoh permainannya Disini banyak banget Kalian bisa lihat Contoh-contoh game-game gabut Atau game ringan Disini ada solitaire Lalu juga ada apa nih Bola tumpukan Dadu Bingung Lalu juga ada bubble Ada puzzle Lalu juga ada biliar Untuk mitra yang mendukung Di play Zed ada cookcoin Lalu juga Merit AC global Lalu ini Lalu ada engine Wah bagus-bagus ya Untuk mitra dan pendukungnya Oke Jadi kita tunggu saja Untuk perilisan dari tokennya ya Kayaknya akan masuk ke MXT global Dan juga bookcoin Untuk tokennya Kita nanti saja Oke selanjutnya Tanpa belum banyak bahasa bahasi lagi Langsung saja kita coba Ke gamenya Ini dia play Zep Oke guys Ini dia Saya sudah berada Di game dari play Zep Jadi ini adalah Zep first ya Jadi seperti pulau Kalian bisa lihat Di sini ada berbagai menu Kita coba lihat ya Di sini ada store Zed club Mission Arena Spin Profile Activity Lalu ada free ticket Lalu ada apa nih Zed 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 rewards Lalu juga Aduh Wah 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 Kepencet Kepencet Bentar ya Kepencet Lalu juga ada bagian profile saya Di sini Lalu untuk coin dalam gamenya ini Lalu ada ticket juga Dan untuk token Play Zepnya adalah ini ya Kita coba lihat Di sini satu persatu Oh iya buat kalian yang baru pertama main Nanti juga akan diterangkan Untuk tutorialnya ya Kita coba lihat Untuk tokennya dulu Kita klik bagian tokennya Nah ini dia Jadi kalian nanti otomatis membuat wallet juga ya Di sini ada wallet saya nih Wallet saya Dan untuk Menransfer Ataupun mengisi coin Nantinya akan ada Coming soon Lalu untuk transfer Yaitu mengirim coin ke exchange Juga Masih coming soon Jadi buat kalian yang Ingin mengumpulkan tokennya terlebih dahulu Ya Mengumpulkan tokennya terlebih dahulu Bisa banget Kalian sudah bisa main Untuk mengumpulkan tokennya Lalu di sini Kita coba lihat di ticket Ticket bisa dibeli ya Dibelih menggunakan Google Play Store Lalu ada gemnya ini dia Gemnya Oke itu dia Kita coba ke home lagi Kita coba lihat ke bagian profile saya ya Nah ini dia Profile saya bisa diubah juga ya Bisa ganti nama Ataupun bisa di customize Jadi kayak metapersnya gitu Nah disini kalian bisa Merubah karakter kalian Jadi dengan perform lainnya Itu ready player me ya Itu perform beda lagi Jadi nanti bisa disinkronkan dengan gamenya Oke kita back dulu Oke untuk avatar nya gini aja Biar gak lama Kita coba lihat di store Oh di store yang tadi ya Kita coba lihat mission Jadi ada missy juga Masih coming soon Lalu Z reward Masih coming soon ya Kebanyakannya Karena gamenya masih baru banget Oke masih coming soon semua Jadi untuk mulai permainan Kalian tinggal klik yang Z arena aja ya Yang Z arena ini Kita akan mencoba permainannya Oke disini Untuk permainan yang Menghasilkan tokennya Yaitu Masih di bagian puzzle ya Hanya di bagian puzzle saja yang ini Untuk biliar belum ada Nah untuk yang kebawah lah ini belum ada Kalian bisa lihat disini Kalian bisa mendapatkan Ini Tokennya ya Lalu juga bisa membayar permainannya Dengan menggunakan token juga Jadi disini kalian bisa mendapatkan Tokennya dengan membayar Pakai tiket Lalu juga bisa pakai gem Tapi untuk penghasilannya disini ya Untuk yang menghasilkannya Ada lihatnya disini Jadi untuk Menghasilkan tokennya Yang ini ya kita coba lihat Kita klik yang atas Nah ini dia Untuk juara pertama dan kedua Bisa mendapatkan tokennya ya Kita akan coba Membayar 10 tiket Untuk bermain Kita klik join turnamen Oke ini dia Kita sudah mulai Game start Jadi kita harus Meluruskan Agar bisa mendapatkan point Nanti juga Kalian akan diberikan Tutorialnya Oke Nice Aduh ini belum kosong Ah Fak Salah Oke Gak apa-apa Ah Shit man Aduh Salah Nice 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 Jadi ini mirip banget Kayak tetris ya Cuman ya Beda penempatan aja Dan Siapa yang scorenya paling gede Dia yang menang Ah Shit man Ah Oke Nice Dular Amin T� jari 12 Tungg Mat ولا -tungg Of Man Peek Sele Ap Iya God Oke ada lagi Oke ini dia final score 5 ribu Continue Juara ketiga Anjay Lihat juara pertamanya 8 ribu Tidak dapat apa-apa Jadi kita melawan 5 orang Oke gapapa Kita kalah Planyo match Tapi gapisa Nggak bisa join Oke kita coba cari yang Memenangkan tiket Paling Paling kita bisa Bermain yang ini ya Untuk joinnya Menggunakan Game 30 Waduh Sulit juga boy Tapi gapapa ya Indah game gabut Jadi Untuk game lainnya Seperti itu ya Untuk sementara ini Kalian hanya bisa Memainkan Game yang Tetris Untuk menghasilkan Tokennya Untuk yang Oh yang ini juga ya Yang full glitch juga bisa Sorry Jadi Baru 2 yang bisa Menghasilkan token Kita coba lihat Yang lain Belum ya Belum Nah Yang menghasilkan token Yang ini ya Oke Mungkin itu saja Untuk gameplay Dan cara untuk Mendapatkan tokennya ya Untuk Sekarang kalian hanya bisa Menabung dulu tokennya Nanti ketika Perilisan Tokennya Dan juga Saat ada fitur Withdraw Kalian jadi tinggal Withdraw doang Oke Oke buat kalian yang ingin Main gamenya Tinggal langsung Klik link yang ada Di deskripsi Jadi itu dia Playzap Sebuah game Gabut Play to earn Yang baru banget Jadi sudah bisa kalian coba Dan sudah bisa kalian Nabung Tokennya Oke sampai sini dulu Untuk konten kali ini Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Bye bye